Intro Produk Xiaomi yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga Xiaomi Global akhirnya resmi merilis Xiaomi 11T Pro dalam sebuah acara yang berlangsung secara virtual Xiaomi sebenarnya menghadirkan dua versi sekaligus yakni Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro Namun di video kali ini akan berfokus pada Xiaomi 11T Pro yang merupakan versi tertinggi Keduanya juga menjadi ponsel tanpa nama merek Mi Yang sudah melekat sejak generasi pertama sampai seri 11 Nama Mi sendiri memang sudah dipensiunkan oleh Xiaomi Kedua ponsel ini merupakan smartphone yang sudah mendukung konektivitas 5G Soal spesifikasi Xiaomi 11T dan 11T Pro memiliki kemiripan Nah buat kamu yang penasaran berikut ini kami sajikan mengenai harga dan spesifikasi dari Xiaomi 11T Tapi sebelum lanjut, kami mau ajak kamu buat kembangin channel ini dengan cara subscribe dan komen Bila ada kesalahan dalam pembuatan videonya Agar kami bisa memperbaikinya di video berikutnya Soal tampilan visual dari layar ponsel ini memang sudah tak dapat kita ragukan lagi Hape ini terlihat mewah dan cocok bagi kalian yang mementingkan desain hape mewah dengan harga yang terjangkau Ponsel ini membawa layar dengan tipe Super AMOLED dengan kapasitif touchscreen 16 juta warna Sedangkan untuk ukuran layarnya mencapai 6,67 inci Ini menjadikan layar Xiaomi 11T Pro cukup luas dan juga lapang untuk bermain game atau bermain sosial media Dan memiliki resolusi 1080x2400 piksel kecepatan layarnya hingga 120Hz Sehingga bisa dipastikan bakal mampu memberikan jaminan visual yang akan terkesan begitu realistis dan atraktif Selain itu pada sisi layar yang diusung oleh spesifikasi Xiaomi 11T Pro Juga sudah dilapisi dengan pelindung layar berupa Corning Gorilla Glass Victus Yang dapat mencegah terjadinya goresan pada bagian layarnya Berlanjut pada bagian kamera dari Xiaomi 11T Pro Hape ini akan menggunakan triple camera Ketiga kamera yang berjajar membentuk persegi Dengan resolusi kamera utama 108MP, 8MP ultrawide, dan 5MP makro Kamera ini cukup handal buat kamu yang hobi foto-foto Ditambah lagi ketiga lensa kamera Xiaomi tersebut akan didukung oleh fitur LED Flash Untuk memastikan setiap objek foto yang dibidik secara sempurna dalam segala kondisi Di sisi lain, untuk bagian kamera selfie Xiaomi Mi 11T Pro menggunakan kamera 16MP Yang bisa kamu gunakan untuk foto selfie maupun memindai wajah pada fitur Face Unlock Lanjut pada bagian prosesor dari Mi 11T Pro Hape ini akan menggunakan chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 888 Yang tentu saja ini dapat memberikan sumber tenaga yang lebih maksimal lagi Saat kamu bermain game berat seperti PUBG Mobile atau bahkan Genshin Impact di settingan medium Ditambah ponsel ini juga mendapatkan kelengkapan RAM berkapasitas besar yaitu mencapai 8 atau 12 GB Sementara untuk ruang penyimpanannya Xiaomi memberikan internal sebesar 128 atau 256 GB Dan kamu bisa memperluasnya dengan microSD hingga 1 TB Kemudian hape ini juga didukung dengan baterai sebesar 6000 mAh Dengan pengisian cepat mencapai 120 Watt Harga saat diresmikan Xiaomi Mi 11T Pro dijual dengan harga normal mulai dari 649 Euro atau sekitar 10 juta rupiah Dengan catatan harga tersebut berlaku di Eropa sedangkan di Asia khususnya di Asia Tenggara Nanti kemungkinan besar harganya bisa lebih terjangkau lagi Lalu bagaimana menurut Anda apakah tergoda untuk memilikinya? Silahkan tulis opininya di kolom komentar yang telah tersedia di bawah ini Di sini kami pamit see you in the next video